Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang menarik sekali Mas Didi kemarin saya baru saja melihat ada Youtube Story Tapi ketika saya melihat, ternyata subscribernya masih di bawah 10.000 Sementara Mas Didi kemarin sudah pernah mengatakan bahwasannya Sarat minimal kalau ingin membuat Youtube Story itu adalah Subscribernya harus 10.000 dan menunggu pemberitahuan dari pihak Youtube itu sendiri Nah baik teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya Saya akan menjawab ini, teman-teman tonton terus video ini Teman-teman akan ketemu jawabannya, simak terus video berikut ini Baik ya teman-teman sekalian, teman-teman harus bisa membedakan Ada yang disebut dengan Youtube Story, ada juga yang disebut dengan Youtube Source Jadi ada dua teman-teman perbedaannya ya Ada Youtube Story, ada Youtube Source Nah Youtube Story itu apa? Youtube Story itu adalah Youtube sebagaimana storynya versi seperti Instagram Ya versi seperti Instagram Ya dimana sekitar beberapa satu minggu itu baru habis gitu kan Baru mati Sementara kalau Instagram itu ya sekitar 24 jam Baru habis ya, baru tidak bisa dilihat lagi Nah untuk satu lagi nih teman-teman Ya itu ada yang disebut dengan Youtube Source Nah harus tahu dulu Youtube Source itu apa? Youtube Source ini adalah Youtube yang ketika kita membuat video kita durasinya di bawah 1 menit Ya bentuknya adalah vertikal dan ada hashtag source yang kita tampilkan di sana Nanti teman-teman akan direkomendasikan oleh pihak Youtube untuk masuk di wilayah yang disebut dengan Apa namanya persis seperti Youtube Story Nah kita akan baca nih teman-teman ya Youtube Source itu apa sih sebenarnya gitu kan Video vertikal durasi 60 detik selain ditampilkan di channel anda Penonton dapat menemukan video singkat anda di galeri source di halaman beranda Ya jadi di halaman beranda itu nanti ada galeri source namanya teman-teman sekalian ya Versis sebagaimana dengan apa namanya Youtube Story ya Dan menikmati pengalaman menonton tampilan vertikal baru yang dibuat untuk video singkat Tapi ini hanya bisa dilihat oleh pengguna HP dan juga penuh apa namanya videonya video vertikal Oke baik ya kita akan coba bedah ya teman-teman ya Jadi itu yang disebut namanya adalah Youtube Source ya teman-teman ya Pertama adalah videonya Ya videonya durasi maksimal 1 menit ya atau 60 detik Ya atau 60 detik yang pertama harus punya video yang durasi apa namanya maksimal 1 menit atau 60 detik Yang pertama yang kedua adalah bentuknya vertikal ya teman-temannya atau 9 banding 9 banding 16 ya teman-teman Yang kedua ya yang ketiga adalah apa namanya gunakan di judul ya di judul di judul ya dan deskripsi itu Hashtag ya Hashtag nyepa jangan sampai salah teman-teman yaitu hashtag source ya source ya kita akan lihat ya benar gak Ada hashtagnya Nah hashtagnya seperti ini ya pakai S ya source gitu kan pakai S nah baik teman-teman kita kembali yang kedua yaitu membuat story membuat source itu seperti apa ya ada banyak teman-teman ya teman-teman bisa Bentuknya adalah seperti sebagaimana kita membuat video apa namanya video story teman-teman sekalian bisa langsung dari pihak YouTube itu sendiri atau teman-teman membuat video sendiri juga bisa Ya gitu kan ada musiknya ada kontrol kecepatan boleh ada timernya boleh ya silahkan teman-teman menggunakan seperti itu Oke sekarang kita ya ini cara membuat video singkat ya nih ya sebagaimana teman-teman masuk ke buat ini hanya dengan perangkat seluler ya Nah ini sebagaimana kita buat video langsung dari pihak YouTube boleh kemudian hanya sekitar 60 detik kemudian kita close kemudian kita publish tambahkan hashtag di dalamnya Nah ya ini ya tambahkan hashtag ini penting banget nih sertakan hashtag source di dalam judul dan juga deskripsi Oke boleh tambahkan musik boleh tambahkan tidak musik boleh nah ya kemudian ya teman-teman yang berikutnya apa berikutnya ini ya nih ini pertanyaan yang paling sering nih Apakah video source itu dapat dimonetisasi nah dapatkah ia sebagai dimonetisasi iklan tidak akan ditampilkan pada video source dia bilang seperti itu baik video source ditemukan di galeri source maupun melalui pemutar video singkat selain itu video source tidak akan menghasilkan pendapatan langganan YouTube premium artinya YouTube source itu tidak berlaku untuk dimonetisasi teman-teman sekalian jadi kalau ada yang mengatakan bisa dimonetisasi nah kalau menurut saya tidak bisa dimonetisasi ya karena deh langsung videonya langsung muncul seperti itu ya nah jadi video source juga tidak berkontribusi pada kelayakan program partner YouTube tetapi subscriber yang yang diperoleh dari penayangan video source akan masih diperhitungkan dalam nilai minimum kelayakan jadi teman-teman sekalian makanya tuh ya ada orang yang subscribernya cuma 1000 tapi kok bisa muncul persis sebagaimana YouTube story tapi ketika dibuka subscribernya ternyata baru 2000 tapi YouTube source nya disini penontonnya udah sampai jutaan tuh banyak teman-teman sekalian bahkan ada yang ratusan ribu gitu padahal subscriber dia kecil dia memancingnya dari mana dari YouTube source ya maka teman-teman silahkan digunakan silahkan dipraktekkan YouTube source nya karena itu nanti akan dimasukkan di bagian yang persis dari YouTube story tapi teman-teman tetap masuk di apa namanya tetap masuk di sini ya apa namanya di video kita di sini ya tampilan YouTube short nanti tetap masuk di sini tapi nanti dia bisa masuk di beranda khusus untuk YouTube short itu sendiri jadi ada keunggulan YouTube short itu masuk di beranda bagian YouTube short masuk di video channel YouTube kita masuk di beranda channel kita juga jadi asik sekali ini teman-teman silahkan aja dipraktekannya mungkin setelah ini nanti saya akan coba juga beberapa channel saya yang subscribernya belum sampai 10.000 subscriber tapi kita sudah menggunakan YouTube short Oke begitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya silahkan digunakan YouTube short ini karena ini bagian dari strategi untuk mendapatkan a jam tayang yang lebih banyak kemudian untuk mendapatkan dan memancing orang-orang untuk mensubscribe channel kita demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh